Seiring dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023, jumlah pemudik di Jambi semakin meningkat. Tercatat selama April 2023, sebanyak 5.461 warga Jambi meninggalkan Jambi melalui Terminal Alambara Jokota, Jambi. Hamidua Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, Terminal Alambara Jokota, sudah dipenuhi pemudik. Berdasarkan data dari Terminal Alambara Jokota, Jambi, Rabu 19 April 2023, tercatat jumlah pemudik yang tiba di Jambi melalui Terminal Alambara Jokota, Jambi, sebanyak 1.590 orang. Jumlah pemudik yang berangkat meninggalkan Jambi lebih banyak, yaitu sebanyak 5.461 orang dengan menggunakan 238 armada bus. Sedangkan pemudik yang tiba di Terminal Alambara Jokota, Jambi, sebanyak 1.590 orang menggunakan 107 armada transportasi. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat PPTD Wilayah 5, Sigit Mintarso, mengatakan ada 8 perusahaan bus yang berdomisili di Jambi dengan jumlah armada hingga lebih 100, dan total jumlah kendaraan yang melintasi dari Jawa maupun Sumatera sekitar 300 bus. Kalau di Terminal Alambara Jokota, itu bus yang berdomisili di Provinsi Jambi, ada 8 perusahaan, kemudian dengan jumlah armada sekitar hampir 100. Kalau dihitung total dengan kendaraan-kendaraan atau bus-bus yang melintas dari Jawa maupun dari Sumatera, ada sekitar 300-an. Iqbal, Jek TV, melaporkan